Intro Kembali lagi di channel mimpi tak berdebi Kali ini kita kedatangan amunisip lampu baru guys ini guys Ini dia Ini adalah RTD M8 Buat motor PP ini guys Dan kalau dibandingin dengan RTD M02K atau RTD M02 yang lain atau yang belum ada proyektornya Itu cahayanya sangat berbeda guys Kalau yang ini tuh spesial Dia cahayanya sangat rapi Kalau yang RTD yang gak pakai proyektor seperti ini Itu cahayanya sangat menyebar guys Jadi kalau yang dari lawan arah itu sangat silau Meskipun dia gak ngedim tapi itu udah sangat silau dari lawan arah guys Kalau yang ini tuh sangat rapi Kalau dibandingkan dengan harganya ya Sangat spesial lah Sekecil ini bisa mengeluarkan output cahaya seperti itu Dan sangat rapi itu spesial guys Dia punya kelebihan Dibandingkan yang ini Kalau dimotor PP guys ya Dia itu gak perlu copot reflektor Jadi dia langsung bisa masuk Kalau yang ini kan Harus copot reflektor Karena dia gak muat Kalau dimasukin dari belakang Terus Yang ini Kalau dimotor PP Itu dimnya bisa diatur Dia ada setelan dimnya guys Setelan lampu jarak jauhnya Kalau yang ini Itu dia fix Gak bisa dimajumundurin Gak bisa diatur Dia sebenarnya kan buat motor sport gitu guys Bukan buat motor PP gitu Jadi kalau di motor PP Dia itu dimnya itu Gak bisa fokus gitu Jadi Saran saya Kalau kalian Mau taruh dua lampu light ini Di vario atau 25 Atau yang reflektornya dua Itu kalau yang RTD M01B Itu ditaruh di sebelah kanan Karena gak ada dimnya Yang RTD M8 itu Taruh di sebelah kiri Soalnya dia ada dimnya Jadi kalau Mau nyalip-nyalip Dia ngedim itu Yang depan bisa kelihatan Gitu guys Ini itu Dimnya ikut reflektor guys ya Bisa dilihat Itu ya Itu dia Itu kalau ngedim itu Kelihatan yang bawah itu guys ya Itu guys Itu LED dimnya guys Dimnya cukup terang guys Terang banget malahan guys Cukup jauh Terus Secara harga itu Kurang lebih sama Sekitar 250 ribuan Guys ya Buat kalian yang motornya Reflektornya cuma satu Seperti bit Atau sejenisnya Itu lebih baik pakai yang ini Karena dia itu Gak perlu buka Mika Gak perlu buka reflektor Dia ada Dimnya guys Ada bisa diatur dimnya gitu Kalau yang ini tuh gak bisa Meski sebenarnya Lebih terang ya ini guys ya Kalau Sama-sama pakai lampu Jarak dekat Atau lampu utamanya guys ya Seperti itu Bagi kalian yang mau Pasang di Vario 125 Saya saranin Yang RTD M8 ini Diikutin ke mesin ya Diikutin ke mesin Terus yang RTD M01B ini Itu Diatur supaya Dia itu Ikut sama aki Dan dibuatin tombol sendiri Kenapa Saya menyuruh Yang ini ikut mesin Dan yang ini Suruh ikut aki Karena Kalau dia ikut Aki atau full d-save Itu Cahayanya Gak bisa Rapi Seperti Kalau dia ikut Mesin Kalau ikut mesin itu Dia sangat rapi guys Tapi kalau Dia ikut Aki Atau full d-save Itu dia nanti Cut off nya Jelek Gitu guys Soalnya dulu pernah Dua-duanya Saya kasih full d-save Full lewat aki Saja Itu Yang RTD M8 nya Fokusnya agak jelek guys ya Cut off nya Berantakan gitu Kalau yang sekarang Itu udah bagus banget guys Dia lebar Cahaya lumayan terang Ya kalau dibandingkan sama ini ya Masih terang yang ini guys Tapi ini sudah sangat terang Menurut saya Yang mau tanya-tanya Bisa langsung komen Yang penasaran dengan output cahayanya Kita tunggu waktu malam Sekarang kita akan mereview Output cahaya Dari RTD M8 dan RTD M01B Mari kita hidupkan Kita hidupkan yang RTD M8 dulu guys ya Wow Sebenarnya Ini itu udah terang guys ya Udah lumayan terang lah Kalau dibanding sama Vario standar yang dua lampu itu Ya masih terangkan ini guys Dan ini Sangat rapi Sangat lebar juga Lumayan lah Lumayan lebar ini Cut off nya itu Bagus banget guys ya Bisa dilihat disini guys Padel ini jalannya itu Nggak terlalu kering guys Agak sedikit basah Masih kelihatan sangat terang guys ya Kita lihat ini M8 guys ya Kita coba lihat Ini RTD M8 ya guys Nah dia hidup guys ya Yang sangat kecil itu guys ya Tapi output nya Lumayan ini guys Lumayan terang ini Sekarang kita hidupkan yang RTD M01B nya guys ya Wow Ini itu sangat terang banget guys Kita coba zoom guys Lihat Ini cut off nya Sangat terang ini guys Sampai sini dia Lumayan lebar lah Padahal ini project nya kecil guys Tapi cukup lebar lah Ini jalannya sekitar 2 meter guys ya Jalanannya ini 2 meter guys Cukup terang Cukup terang Sangat terang sih Kalau dilihat secara langsung Sangat terang guys Dan cukup lebar Lihat ini guys ya Ini lampunya yang RTD M01B Ini lebih besar guys Dari yang ini Ini kan kecil banget ini guys ya Kalau ini lebih besar Kita coba lihat dari depan Ini kalau dari depan itu Tidak silau guys ya Karena dia ada cut off Kalau seperti ini Dia baru silau Karena dia Ada cut off nya Jadi kalau yang dari lawan arah itu Tidak silau guys Tidak langsung menyorot ke muka Ini kan Kalau seperti ini Itu baru silau Karena dia menyorot ke muka Sekarang kita coba lihat Dimnya guys ya Seberapa terang dimnya guys Mari kita lihat bersama-sama Wow Sangat terang ini guys Sangat kelihatan dengan jelas Kita zoom Kita zoom Sini sampai sana itu Sekitar 50 meter Kita coba matikan lagi Oh iya kan Sangat kelihatan Sangat jelas kan Sangat terang banget guys Kita Di depan lagi Wow Sangat terang guys Padahal ini Sudah ada lampu yang dari sini guys ya Tapi Kalah sama Lampu dim ini guys Terang banget ini guys 50 meter sangat Masih sangat terang Oh iya Yang Yang lampu yang Sebelah Kiri itu Saya Langsung dari aki guys ya Kalau yang sebelah kanan ini Ikut mesin Jadi biar bisa lebih maksimal Gitu Soalnya kalau yang sebelah kanan ini Pakai Langsung lewat aki Itu Cut off nya Gak bisa Sebagus ini guys Jadi dia itu Cut off nya itu Gak Bisa lebar Gitu Oke Demikian Review dari saya Jangan lupa di Subscribe Comment Like Dan share ke teman-teman kalian Yang banyak guys ya Dan semoga video ini bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di Sampai jumpa di